Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan sampaikan informasi terkait diperkembangan dimana Abu Janda masih sering mengucapkan kata kadron Hai apa yang menyebabkannya coba saya bacakan dulu informasinya disini ya ya saya bacakan dari media online demokrasi.id dengan judul pamer foto bareng istri di Bali Abu Janda sebut berdoa kepada Dewa netizen singgung soal agama ini orang masih muslim gak sih kata netizen demokrasi.id pegiat media sosial permadi Arya atau yang akrab saat disapa Abu Janda kembali memamerkan kemesraannya bersama sang istri Wio Nona Reisha kali ini Abu Janda membagikan kemesraannya saat berada di Kelinking Beach di Nusa Penida Bali ia mengaku terkabung-kagung dengan keindahan pulau Dewata tersebut namun Abu Janda tak ketinggalan menyindir dengan menyebut bahwa Bali indah karena tidak ada kadron di dalamnya sekali-sekali fotoan kayak selegram saya rasa saya tak perlu bilang Bali itu salah satu daerah terindah di negeri ini semua orang sudah tahu itu kata Abu Janda tapi yang bikin Bali tambah indah adalah karena Bali bebas kadron di pulau Dewata ini lanjutnya Abu Janda lantas berdoa agar seluruh Indonesia bisa terbebas dari kadron suasana hari nanti suatu saat nanti ya suatu hari nanti saya berdoa kepada dewa-dewa semoga di seluruh Indonesia suatu hari nanti bebas kadron insyaallah amin astungkara kata Abu Janda postingan itu pun mendapat komentar beragam dari warganet hingga mendapat 3314 like meski banyak yang memuji postingan Abu Janda namun ada netizen yang malah mempertanyakan soal agama Abu Janda sebab dalam ketsionnya Abu Janda menulis bahwa dirinya berdoa kepada dewa-dewa doa pada dewa yakin lu masih muslim bro allaihah dika kata akun ad sidnek astungkara Indonesia damai toleransi tinggi radikalisme benaran digubuk dan ditendam Pak Joko yang sudah tidak ada beban amin selamat menikmati indahnya Bali bang ad permadi aktivis 2 tolong beri masukan apabila ada kekurangan dalam kepariwisataan di Bali agar bisa kami perbaiki kata akun ad gracianasta atau grace nasta benar bang tapi ada kok beberapa karena mereka nggak seberani yang di luar Bali kata ad sidakabuk jeb mantap sajam blik permadi nikih enjoy di Bali blik jangan kapok-kapok ke Bali kata Ed Indra dananjai sebelumnya Abu Janda juga pernah membagikan momen saat dirinya bersama Winona sedang melakukan ritual melukat dalam agama Hindu yakni upacara mandi untuk membersihkan pikiran dan jiwa secara spiritual dalam diri manusia nah demikian saudaraku terkait masalah Abu Janda yang berdoa kepada dewa-dewa nah saya nggak ngerti nih apakah doa Abu Janda diterima oleh para dewa karena muslim kan yang berdoa kepada dewa-dewa itu kan yang agama Hindu apa harus diterima kalau yang muslim berdoa ke dewa saya tidak tahu diterima apa nggak ya walaupun demikian ya silahkan bebas ya bebas perorangan mau doa kepada siapapun gitu nggak ada halangan ya yang penting satu yang saya suruh di disini berhenti lah itu ada stila-stila kadron cebong kampret apa karena ini akan mau nambah perpecahan terus-menerus dan saya juga belum tahu yang mana yang kadron itu kayak saya ya nih contoh saya nih ya pada saat saya teriak bebaskan Habib Rizik Syihab eh saya langsung dibilang kadron nah tapi pada saat saya bilang terima kasih Pak Jokowi gara-gara Pak Jokowi sekarang ya kan di kabupaten saya di Janeponto sana sudah diresmikan bendungan terus di Makassar sudah ada rel kereta api eh saya juga dibilang cebong jadi saya nggak paham ini di negeri kita ini kawan ya kan berarti kalau buku pikir-pikir yang mendukung Habib Rizik Syihab bebas di sebu kadron yang memuji Jokowi disebut cebong mungkin begitu kali ya atau mungkin bisa juga eh ada juga yang memuji Jokowi disebut cebong yang mengkritik Jokowi disebut kadron mungkin begitu kali atau mungkin juga ada yang yang berteriak bebas karena Habib Rizik Syihab disebut kadron yang bilang tahan Habib Rizik Syihab mungkin itu disebut cebong jadi begitu kah bahwa para kita ini ya berarti kadron itu saya belum paham kadron itu apa sebenarnya jadi i orang tahunya kalau kritik pemerintah kadron mau agamanya apapun jadi tolonglah ayo kalau ada yang mengkritik pemerintah ya memang untuk kebaikan yang penting mengkritik bukan dengan kebencian ya bukan dengan hinaan cacian makian maka berhenti lah itu istilah 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 itu kubur lah itu istilah istilah kadron cebong kampret ya kan jangan lagi yang begitu begitu pokoknya kalau sudah tidak sesuai pikirannya ada judukannya lagi ya kan dan yang aneh juga kalau seorang muslim berdoa ke dewa-dewa enggak tahu diterima apa enggak itu mungkin ada yang tahu dari netizen disini yang ku tahu itu yang diterima doanya dewa itu yang agama Hindu iya kan yang ku tahu ya itu terserah urusan pribadi lah yang penting janganlah gitu kadron-kadron lah oke ini saja kawan silakan saudara aku yang mau berikan komentar silakan tapi disini saya tetap berpesan hindari yang bersifat kebencian hinaan cacian makian merendahkan maupun meremehkan dan pesan kedua ayo mari kita sudah biasakan menghilangkan istilah kata-kata kadron, cebong, kampret apalagi itu ya kodok dan sebagainya buanglah jauh-jauh itu kawan ya kalau pengharus kita mengkritik ayo mari kita kritik dan memberikan solusi jangan ada kebencian yang ya kepada yang mengkritik pemerintah enggak usah lagi dilabih ini-anilah ini aja kawan tetap semangat jaga persatuan Indonesia yang kiri harga mati salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih